Untuk mengatuhi lebih lanjut di studio telah hadir bersama saya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Mari LK Pangestu Apa kabar Ibu Mari? Terima kasih sudah hadir selamat pagi di... Selamat hari film nasional Selamat hari film nasional, saya sebagai penikmat film Akhirnya mengetahui bahwa hari ini adalah hari film nasional gitu ya Dan tentu saja banyak hal yang juga bisa kita banggakan dari film nasional Ataupun film Indonesia Kalau kita bicara mengenai hari film nasional Dicarangkan pertama pada tahun 1950 Dan sekarang sudah 2014 Sudah tidak terasa 64 tahun Kalau Ibu sendiri melihat perjalanan film Indonesia Selama 64 tahun Semenjak pertama dicarangkan sebagai hari film nasional Seperti apa sebetulnya? Saya rasa ada pasang surutnya lah ya Di 50-an, 60-an mungkin cukup bagus sampai 70-an Kemudian sempat mengalami penurunan lebih banyak film propaganda gitu ya Terus setelah reformasi, pasca reformasi ini bangkit kembali Jadi kita sudah masuk tahun ke-16 nih Pasca reformasi 98 ya Dan ada suatu semangat yang berkembang untuk mengembangkan film Indonesia Film di Indonesia karena ada keterbukaan yang tidak dialami di periode sebelumnya Tapi ini kan proses ya Saya lihat dalam 16 tahun terakhir Terutama 5 tahun terakhir Banyak sekali perbaikan Tapi masih ada juga PR Banyak PR yang harus dilakukan Untuk lebih mengembangkan industri film di Indonesia ya Oke, kalau kita bicara mengenai tujuan peringatan dari hari film nasional ke-64 ini Tujuan utamanya apa Bu? Saya rasa tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan kita bahwa sebetulnya industri film ini banyak masa jayanya ya Jadi secara sejarah kita tuh punya sinias-sinias yang sangat luar biasa dari zaman ke zaman gitu ya Jadi memberi apresiasi kepada apa yang sudah kita capai Termasuk misalnya dalam 5 tahun terakhir ini Jumlah film yang diproduksi tahun lalu itu mencapai 105 ya Itu rekod ya Memaca 100 itu suatu rekod Dan kemudian merefleksi Oke, yang kita sudah capai ini Nah apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih kompetitif Lebih menjadi tuan rumah di negara sendiri Maupun bisa mempunyai film yang go internasional ya Dan ini tahun pertama kita merayakan hari film nasional Dengan keberadaan badan baru namanya badan perfilman Indonesia Yang menjadi mitra pemerintah Mereka adalah mitra kita karena mewakili sekitar 42 asosiasi berbagai unsur perfilman Oke Kalau kita bicara mengenai harapan ketika akhirnya ada sebuah badan perfilman Indonesia Harapannya apa Ibu untuk kemudian mengembangkan industri film di Indonesia Harapannya adalah ada peningkatan jumlah dan kualitas dari film Indonesia Tidak hanya kuantitas saja ya, kualitas juga ditingkatkan Supaya ya kalau sekarang kita bicara dari segi jumlah film yang ditayangkan di bioskop Itu kira-kira 30% film Indonesia, 70% film import Kita maunya 50-50 Kalau menurut undang-undang 60-40 lah ya Eh ya 60-40, 60 Indonesia loh dan 40 luar negeri Jadi kita masih harus Itu target idealnya Iya target idealnya, jadi itu kita punya target Dan untuk itu ya tentunya harus bisa meningkatkan kualitas ya Betul, karena sekarang masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam memilih film apa yang mereka tonton ya Bangga film Indonesia ini menjadi satu tema dari perayaan film nasional Hari ini 30 Maret 2014 Apa latar belakang dibalik tema ini disebutnya Bu Bari Ya bangga supaya kita mendorong program-program apresiasi mengenai film Indonesia Dan masih ada persepsi sih sebetulnya kalau kita bicara orang Indonesia penonton ya secara umum Ah gak mau ah nonton film Indonesia gitu ya Masih ada perasaan ah film Indonesia itu masih jauh, masih di bawah film luar gitu ya Jadi ini bagaimana kita dorong apresiasi dari film Indonesia nya Dan bahwa kita bangga, kita bangga dengan merefleksi karya-karya yang memang bagus ya Kita memberi apresiasi kepada karya-karya yang bagus Dan juga menjalani suatu proses di luar film layar lebar Ada film TV, ada film pendek Salah satu yang sangat berkembang di Indonesia saat ini Antara kalangan sinias muda itu film pendek dan film dokumentri misalnya ya Itu juga harus kita sentuh Karena film pendek dan film dokumentri itu sebetulnya cikal bakal juga Untuk meningkatkan kualitas dari film layar lebar Jadi ini meningkatkan kebanggaan dalam arti luas Baik dari segi penontonnya maupun saya rasa dari pelakunya sendiri juga Bahwa kalau kita mau bangga, kita harus meningkatkan kualitas ya Dan apa artinya itu meningkatkan kualitas Betul, kalau kita bicara mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari film nasional ke-64 ini Apa saja Bu Mari? Kalau menurut saya tahun ini heboh ya Dibanding tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya biasanya kita insan film atau orang kreatif film Kita hanya berkumpul di satu tempat Terus kita lihat film sejarah Film Indonesia bahkan dari zaman Belanda gitu ya Kemudian udah makan terus pulang Kalau tahun ini heboh Tahun ini mulai dari beberapa hari yang lalu Sudah ada workshop, sudah ada sharing dari sutradara Sudah sudah sutradara atau insan film yang sudah berpengalaman kepada yang lebih muda Dan ada pembicara, nanti di minggu depan juga akan berlanjut ada pembicara dari Itali Salah satu sutradara terkenal Kemudian ada nonton bareng Nonton bareng film-film Indonesia yang top hits Dan juga tentunya film yang memulai semua ini Darah dan Doa Nanti di tanggal 1 April itu ada film Darah dan Doa Dan itu puncaknya sebelumnya tanggal 1 April Kita akan melakukan semacam perayaan Dengan musik yang dari film ya Karena ini film kan bukan saja pembuatan filmnya Ada lagu, ada skrip, ada sutradara Jadi memberi apresiasi kepada berbagai aspek dari film Jadi ada lagu-lagu dari film terkenal yang akan dimainkan Kemudian puncaknya kita habis itu makan Dan kemudian kita nonton Darah dan Doa bersama Tidak heran kalau Ibu tadi menyebutkan bahwa perayaan kali ini sangat heboh ya Karena memang rangkaiannya banyak dan juga seru sekali sepertinya Oke kalau kita bicara mengenai tadi Ibu menyebutkan bahwa Film indie menjadi satu bagian yang cukup penting dalam pertumbuhan sebuah film Dan kalau dilihat dari idenya Kemudian banyak film indie yang idenya tidak biasa Sejauh mana dalam peringatan Hari Film Nasional ke-64 ini Film indie juga dijadikan satu konsentrasi Ibu Mari Film indie salah satu genre yang ada di film yang kita tentunya memberi apresiasi Dan mungkin di dalam perayaannya sendiri tidak ada yang khusus mengenai film indie Tapi kemarin maupun dua minggu yang lalu ya Ada festival film pendek yang satu dilakukan oleh 21 Yang kemarin dilakukan oleh komunitas film bulungan Nah itu bener-bener indie itu Oke Dan saya hadir kemarin malam Dan saya lihat luar biasa tema-temanya dan angle-angle yang diambil gitu ya Dan anak-anak muda sekali Bahkan yang dua minggu yang lalu Ada salah satu pemenangnya itu anak umur 15 tahun Dari desa Dari suatu kota yang Lupa saya kotanya Yang bukan kota besar gitu ya Perbalingga Jawa Tengah ya 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 Itu juga jadi Itu kan menarik ya Karena mungkin teknologi sangat membantu kita sekarang Dengan digital Produksi, biaya produksi dan pasca produksi itu sangat turun ya Jadi bahkan dengan handphone pun kita bisa bikin film Bisa membuat sebuah film Dan setelah dari film indie kemudian nanti kita akan lihat Apa namanya banyak insan perfilman baru di Indonesia Yang bisa memproduksi film yang berkualitas Semakin menarik Bu Mari kita akan lanjutkan selanjutnya berikut Dan kita akan lihat sedikit grafik Mengenai pertumbuhan jumlah penonton yang menonton film di bioskop Seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda Ya untuk tahun 2008 Berjumbah 46 juta Kemudian tahun 2009 Bertambah menjadi 62 juta 2010 57,5 juta Ya kalau kita bicara mengenai jumlah Apa namanya penonton Atau masyarakat yang pergi ke bioskop untuk penonton film gitu ya Jumlahnya kemudian meningkat Apa yang Ibu bisa lihat dari hal ini Ibu Mari? Ya tadi sebelum saya jawab itu Tadi saya lupa ada satu kegiatan di hari film Yaitu hari ini yang kita akan lakukan Kita akan ziarah ke makamnya Usmar Ismail dan juga Sofia Wede Yang merupakan salah satu aktris kita Jadi sebagai peringatan juga ya Betul Yang sudah berjasa di industri film Untuk peningkatan penonton Sebetulnya angka tadi menunjukkan Dia naik kemudian turun Di 2010-2011 sempat mengalami penurunan Karena ada masalah terkait dengan pajak dan bayar masuk Tapi sekarang sudah kembali lagi Jadi kalau kita bicara kan tadi Yang paling tinggi dicapai itu 2008-2002 juta terus turun Nah sekarang sudah balik lagi ke 62 juta Per posisi tahun lalu Jadi memang naik turun Jadi intinya sih Bagaimana Kalau kita ingin jumlah penonton meningkat Kita harus bisa meningkatkan Jumlah bioskop dan jumlah layar Terutama di luar kota-kota besar Dan di luar Jawa Sekarang juga Dalam jumlah itu pun Konsentrasi di Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Banten Jawa Tengah pun tidak terlalu besar Bali aja hanya ada 6 layar Dan itu perlu ditingkatkan Secara kuantitas nanti kemudian Semakin banyak film-film Indonesia Yang akan ditampilkan Kalau kita bicara maknanya Target waktu Supaya kemudian layar dan juga bioskopnya Ini semakin banyak Dan semakin juga masyarakat di daerah Yang tidak tersentuh Dalam tanda kutip oleh bioskop Bisa menonton film Target topnya kapan? Saya harap Dalam 5 tahun ke depan lah ya Bisa ada peningkatan yang signifikan Dan sebetulnya yang meningkatkan kan bukan pemerintah Tetapi swasta Dan kita lihat tren terutama Terdeteksi 1,5 tahun terakhir ini Ada peningkatan minat dari investor swasta Di luar bioskop yang ada sekarang Di luar bioskop yang ada sekarang Yaitu 21 dan Blitz Sudah ada beberapa investor yang akan dan sudah masuk untuk meningkatkan jumlah bioskop Dan mereka juga mentargetkan kota-kota yang bukan kota besar Itu berarti itu melihat Mereka membidik bahwa ada potensi pasar Dengan peningkatan daya beli Yang ada di kota-kota yang second tier cities Dan juga itu terbantu juga karena teknologi Karena baik di pasca produksi dan di penggandaan Karena sudah digital Investasinya jauh lebih rendah dibanding dengan dulu ya Waktu masih celluloid ya Jadi ini menjadi tren Dan kita dari kacamata pemerintah Yang kita sedang untuk meningkatkan jumlah film Indonesia yang bisa ditayangkan Itu terkait dengan tata edar namanya Jadi bioskop pun harus patuh nanti kepada tata edar dari filmnya ya Sehingga target 60 film Indonesia dan 40% film import itu Bisa tercapai Termasuk bukan saja jumlah filmnya yang ditayangkan Tapi berapa hari ditayangkan dan seterusnya ya Oke ada rulesnya begitu ya Oke kalau kita bicara mengenai peran dari badan perfilman Indonesia Sejauh mana kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Ini memberikan arahan untuk BPI Untuk kemudian bisa akhirnya banyak kemudian meningkatkan kualitas film Indonesia Ya kita berharap banyak ya Kita cukup kerja keras dalam 2 tahun terakhir ini Untuk melakukan koordinasi dengan semua unsur perwakilan dari film Mulai dari yang sinematografernya, editornya, scriptwriternya, producernya, sutradaranya, akturnya Semuanya sudah terwadahi nih harusnya sekarang Nah kita ingin ada pendekatan yang komprehensif ya Untuk sama-sama menyusun cetak biru dari pengembangan film Indonesia Untuk 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan Dan dari cetak biru itu kita akan menyusun target Termasuk kuantitas, kualitas dari film Dan apa yang harus dilakukan Apakah aspek pendidikan misalnya Nah itu kita tidak sendiri dalam hal ini Ada kementerian pendidikan dan kebudayaan Yang juga bersama-sama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Sebagai ayah dan ibunya lah Dari film Sama-sama kita kembangkan Jadi aspek pendidikan, aspek apresiasi Dua-dua kita akan lakukan Dan aspek Misalnya arsip ya Arsip film itu berada di bawah dikbut Itu juga sangat penting Sebagai bendahara dari film Indonesia Kemudian festival-festival dan kompetisi Film pendek, film dokumenter Semua genre yang akan kita lakukan Jadi kita sepakat Kita akan melakukan film festival Indonesia Itu acara tahunan yang juga kita ingin terus perbaiki Kemudian festival-festival film pendek Dan seterusnya Workshop-workshop yang harus dilakukan Dan bagaimana kita harus ikut serta di festival film di luar negeri Dan juga termasuk di luar mengembangkan filmnya Indonesia sebagai tempat untuk lokasi shooting film Itu sangat penting untuk pariwisata Karena begitu film bagus gitu Hits dalam negeri maupun luar negeri Dalam negeri contohnya Laskar Pelangi Kalau film Hollywood contohnya Eat, Pray, Love Yang akhirnya mengangkat ubud Sehingga ada Eat, Pray, Love Tour Kalau kita bicara mengenai hal yang juga mungkin diberikan Ataupun diberikan ide dalam bidang pendidikan Oleh Kementerian Perisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Kementerian Pendidikan Sejauh mana kurikulum yang terkait dengan film Ataupun kreativitas di dunia film itu mungkin juga diidekan Apakah ada rencana untuk bisa masuk ke kurikulum? Iya itu tentunya lebih ranahnya digbut Tetapi kita tentu memberi masukan Dan BPI akan pasti memberi masukan Dari segi aspek-aspek apa aja Yang harus ditingkatkan atau dimasukkan di dalam kurikulum Dan salah satu yang penting ya Kalau kita bicara mengenai film Adalah penulisan skrip No skrip, no film gitu kan Karena cikal bakalnya mulai dari skrip Dan itu ternyata yang memang paling susah ya Seberapa jauh film itu dalam temanya Dalam penyampaiannya itu sangat tergantung dari skrip dan scenario-nya Jadi ini mungkin satu skill yang di luar yang teknikal Sinematografi, fotografi dan seterusnya Yang juga harus ditingkatkan secara jumlah dan juga kualitasnya Iya dan ini saya rasa bagi saya salah satu PR besar Karena kita bisa lihat dari tema ya Ini masih berapa? 70% masih drama 12% horror gitu ya Jadi ini sesuatu yang harus menjadi tantangan bagi kita Salah satu yang saya pribadi merasa juga kurang Film untuk anak Dan film yang meng-educate ya Itu kayaknya masih juga kurang Oke ya Kemampuan filmmaker untuk bisa membaca pasar Kalau kita lihat ada satu tren lah ya Film-film populer bertemakan cinta gitu ya Sekarang menjadi satu film yang kemudian banyak dibuat Sebetulnya ibu sendiri melihat hal itu seperti apa? Itu susah-susah gampang lah ya Tapi ya in general Even Hollywood film juga kan temanya tetap Ada satu tren yang memang sedang terjadi ya Dan diikuti Dan biasalah film cinta Film keluarga Itu biasanya komedi Banyak yang disukai Banyak yang disukai secara umum Tapi ada satu tren juga Baik di luar negeri maupun di dalam negeri Yaitu film sejarah Atau film mengenai tokoh Yang terkenal dalam sejarah Itu kelihatannya juga Cukup menarik ya Dan beberapa film Yang menang Oscar kan itu berdasarkan cerita benar kan Oleh seorang yang slave Kemudian bisa keluar dari Tidak jadi slave Kalau di kita mungkin contohnya banyak ya Soekarno Kemudian Sangkiai Biji Habibi Jadi ini juga tren Karena Kalau itu cerita berdasarkan Cerita benar Orang benar Itu kan juga menginspirasi Dan memotivasi Oke ibu Mari semakin hari kita akan lanjutkan Selanjutnya berikut ini Ya baik misalnya kamu yang akan segera kembali Tetap di tempat anda Kita bicara mengenai support dari pemerintah Untuk film-film Yang memang secara Kualitas sangat baik Dan juga Masuk nominasi Ke beberapa award Internasional Sejauh ini supportnya seperti apa? Supportnya kita akan Mendukung untuk Bisa Ikut serta Di dalam Festival film itu Dan kita Kalau untuk beberapa Festival film internasional Kita juga bikin Semacam Promosi Indonesia Jadi itu terkait dengan Keberadaan kita disitu Biasanya satu booth Yang dimana kita Rame-rame dengan Semua unsur film Untuk punya Indonesia booth Terus kita juga Biasanya menyelenggarakan Indonesia Night Untuk memperkenalkan Indonesia Dan juga mempromosikan film Yang Akan ditayangkan Di dalam film festival itu Dan kita Berapa tahun terakhir ini Lumayan ada Beberapa film yang Menang di beberapa festival Termasuk The Raid Mulai terkenalnya Karena dia Menang di Toronto Sebelum diambil oleh Sony Pictures Baru-baru ini Kalau kita bicara Tahun ini Ada Saudara Arief Kalau gak salah Namanya anak muda Dari Makassar Dia menang Special mention Untuk short film Di Berlinale Kemudian Soko Larimba Riri Reza Dan Mira Lesmana Dan cerita mengenai Butet Manurung Itu ikut Environmental Film Festival Di Amerika Dan Ini Hong Kong Film Festival Baru saja selesai Dan salah satu Putra Indonesia juga Saudara Gumular Menang untuk soundtrack Support-supportnya Tentu saja Ini kemudian Dapat Menambah banyak Film-film yang bisa Masuk ke kancah internasional Kalau kita bicara Mengenai kriteria tertentu Yang direkomendasikan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Untuk film-film Yang bisa masuk ke kancah Internasional Kualifikasinya Seperti apa sebetulnya Bu Mari Kualifikasinya tentu Kualitas ya Dan yang bisa menentukan Kualitas sih sebetulnya Pada akhirnya Festivalnya sendiri kan Karena mereka harus daftar Harus bisa diterima Kualitas Ada proses penilaiannya Ada proses penilaiannya ya Yang pasti kualitas Yang pasti dinilai skripnya Pasti dinilai kualitas Dari pengambilan gambarnya Dan lighting Dan seterusnya Dan tentu actingnya Oke Kalau dilihat dari Support pemerintah untuk kemudian Menghadirkan sebuah teknologi yang Apa ya Cukup murah gitu ya Untuk dunia perfilman di Indonesia Sejauh mana ini juga menjadi Salah satu program sebetulnya Bu Ya ini yang Mungkin ini Digboot sendiri sudah mulai memikirkan Kita juga Mungkin kita lebih pada Posisi membantu Dari segi Regulasinya ya Dan menciptakan Iklim yang kondusif Bagaimana Bisa ada Tempat Eksebisi Dalam arti tempat Untuk nonton film Yang lebih sederhana Daripada Bioskop-bioskop Yang sekarang rata-rata Ada di mall ya Kalau kita bicara Kota Second tier city Kan dia tidak perlu Yang mewah ya Sehingga Biaya dari Nonton itu Bisa Lebih terjangkau Untuk Semua kalangan Dan semua kota Termasuk kota Second tier itu Bisa Bisa dapat Akses Untuk nonton film Sekarang saja Dari 34 provinsi 10 provinsi Tidak ada bioskop Jadi Itu agak-agak sedih sih Kalau kita ingat Zaman dulu ya Zaman dulu kan Bioskop itu Sepertinya Menjadi tempat Untuk kita benar-benar Tempat keluarga Untuk nonton ya Sekarang udah Bagaimana itu Dikembalikan Oke Ya Harapan Dari Ibu Mari sendiri Terkait dengan Peringatan Hari film nasional Yang ke 64 ini Harapannya apa Untuk perfilman Indonesia Kedepannya Ibu Mari Harapan saya adalah Kita ini masuk Pada suatu Lembaran baru Karena Untuk Untuk sekian kali Memang sudah banyak Badannya Dibentuk Tapi ini Pembentukan dari Badan perfilman Indonesia Memberi kita harapan Bahwa ini ada suatu Wadah yang Mudah-mudahan Sudah diterima Oleh sebagian besar Dari unsur film Sebagai mitra kita Untuk benar-benar Kita bersama-sama Membangun Perfilman Indonesia Kita Kita mempunyai target Dalam 5 tahun Kita harus menjadi Yang terbaik Di ASEAN Misalnya ya Nah itu kan ada targetnya Nah oke Untuk sampai Sampai ke situ Apa yang harus kita lakukan Roadmapnya seperti apa Oke Mulai dari pendidikan Kualitas Dan seterusnya Dan ini Saya rasa Antara beberapa Kementerian terkait Dan industri Dan semua unsur Kita berharap Bisa Benar-benar Kembalikan masa jaya Industri film Di Indonesia Oke Ibu Mori terima kasih banyak Atas waktu Dan juga dialog yang Serta diberikan Semoga ini bisa menjadi Satu hal yang bisa Memberikan dukungan luar biasa Untuk dunia Film nasional Terima kasih Selamat hari film Terima kasih Pemirsa kami akan segera kembali Setelah jeda berikut Tetap di tempat Anda